Gila yuk, Samsung banyak banget keluarin HP Ada Z-Volt, Z-Flip, dan A50s 5G So guys, welcome back to OptiTid18 Channel Namun gue Greg, jadi Samsung itu bener-bener sangat sukses Ketika ngerilis A50, A50s, A51, sampai A52 Apalagi perubahannya sangat major Gimana nggak auto laku? Dan 6 bulan berlalu, penerusnya keluar yaitu Samsung A52s 5G Ya, sekilas nampak depan ini 99% sama persis Tapi kira-kira apa aja sih bedanya Dan apakah layak upgrade dari A52 ke A52s ini? Well, sebelum videonya dimulai Boleh dong minta support-nya dengan cara like Dan yang buat baru pertama kali mampir Bisa bantu subscribe Dan langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi Let's check it out Di bagian layar HP ini tuh sama persis Dimulai dari ukuran layar sebesar 6,5 inch Design Infinity-O display Panel layar menggunakan Super AMOLED Yang support maximal brightness sampai 800 nits Dan resolusi default HD+. Jadi ketika gue pasang video secara bersebelan Gue yakin kalian akan susah untuk bedain Mana yang A52s dan mana yang A52s Jadi sangat identical tidak ada perubahan Kecuali satu perubahan yang sangat major menurut gue pribadi Ada di bagian refresh rate Yes, sekarang A52s 5G sudah support 120Hz refresh rate Dengan touch sampling mendukung sampai 240Hz Jadi apapun yang kalian lihat dan sentuh Semakin berasa mulus Jujur yang refresh rate ini mesti dicoba secara langsung Biar kelihatan bedanya antara 60Hz 90Hz dan 120Hz Tapi menurut gue Perbedaan refresh rate 30Hz Ketimbang A50 sebelumnya Berasa Dan ya ini screen responsivity-nya pun Makin berasa mantep Walaupun selama satu minggu Main game di HP ini Bug Mobile Legends analog kiri tuh Masih berasa kayak di A50 itu Gue nggak ngerti kenapa Semoga cepet-cepet di fix lewat software update mendatang Dan untuk ketahanan layar Tentu masih ada Corning Gorilla Glass 5 Plus dapat free screen protector bawaan Perubahan yang sangat signifikan di HP ini Tentu ada di bagian performa Rada tumben Biasanya ketika kita lihat yang udah-udah Dari Samsung A50 ke A50 S sampai A51 Performanya tuh meningkat standar Nggak gitu signifikan Jadi kali ini Samsung melakukan keputusan yang sangat tepat Dari sebelumnya menggunakan Snapdragon 720G Dengan ukuran VINFET sebesar 8nm Sekarang jadi menggunakan Snapdragon 778G Dengan ukuran VINFET sekecil 6nm Menurut gue ini sangat signifikan Itu terbukti ketika kita ngeliat hasil AnTuTu Dan gue ngetesin di AnTuTu versi yang sama 778G bisa hit 504 ribuan Sedangkan 720G hit di 313 ribuan Ya pokoknya lumayan banget Dan untuk performance in real life pun Ini bukan kaleng-kaleng Gue ngetesin Marvel Future Fight Bisa dapet settingnya tertinggi Dalam RP graphic quality gue max in Dan untuk frame rate-nya mentok di high yang sangat playable Walaupun beberapa kali ada frame drop Ya secara ini main game open world Dan banyak render animasi yang cukup berat Jadi oke banget Dan gue ngetes game yang enteng kayak Mobile Legends Semuanya mentok Kecuali untuk settingan grafik ultra belum terbuka Mungkin di next update setelah dioptimize baru kebuka Intinya performance tuh bener-bener mantap Suhu aman Dan ya playable lah ya Peningkatan kedua yang sangat signifikan Setelah performa dan setelah jaminan software update 3 tahun Dan 4 tahun security patch Ada satu hal lagi yang bikin HP ini tuh jadi future proof Atau future ready Ada di bagian koneksi Setelah gue komplain kenapa di A50 tuh biasa gak support 5G Masih di 4G plus aja Eh di refreshmentnya sekarang udah support 5G Ya walaupun Koneksi 5G diperkirakan akan rampung di 13 wilayah Indonesia pada tahun 2004 Dan speed 5G masih belum sengebut yang kita tau Tapi at least Buat kalian yang tinggal di pulau Jawa Atau di tengah kota Minimal bisa langsung nyobain 5G Ya udah feature ready Kamera belakang di HP ini masih membawa setup code kamera Dengan konfigurasi yang sama kayak A52 sebelumnya Primary lens menggunakan resolusi sebesar 64MP Dengan bukaan cahaya f1.8 Yang support OIS Ada lagi 12MP ultra wide angle Dengan tangkepan sampai 123 derajat 5MP macro lens Dan terakhir 5MP depth sensor Setelah gua foto-foto di keadaan Atau kondisi daylight menggunakan kedua HP ini Sekilas 90% nyaris sama Tapi-tapi gua menemukan fakta menarik Ada perbedaan Dalam segi exposure, highlight Di A52s 5G bisa lebih improve Karena ketika gua foto menghadap langit Dan di sekitar tuh ada sedikit gelap Itu hasilnya tidak overexpose kayak di A52 Highlightnya pun lebih ngangkat Jadi awannya tuh lebih keliatan Dan dalam segi detail Extra software sharpening tidak berasa di A52s 5G Sehingga kalau gua zoom in tentu A52 biasa Lebih tajam Dan ya lebih keliatan ada objek Karena ada extra software sharpening Tapi sisanya Dalam soal warna Keduanya mencondong ke warm Tapi di A52s 5G Warnanya itu ada sedikit tin hijau gitu Jadi kayak ada sedikit filter warna hijaunya Seperti bisa kalian lihat ini Dan untuk ultra wide Tidak ada perbedaan Sekarang begitu gua pindah ke kondisi low light Wah ini sih 99% Sama persis tidak ada yang beda Dan begitu gua pindahin ke mode night mode Pun juga hasilnya sama bagus Kalau kalian tanya Bang kenapa hasil foto di kedua hape ini tuh bisa beda Padahal secara resolusi Secara sensor kameranya pun sama Jawabannya ada di bagian chipset Ya karena beda chipset tentu beda ISP Atau image signal processing Di Snapdragon 720G Menggunakan spectra 350L Sedangkan di Snapdragon 7 7EG Menggunakan spectra 570 Jadi tentu lebih baru dan lebih bagus Untuk menangkap hasil foto yang lebih baik Dan untuk kamera depan Kedua hape ini membawa resolusi sebesar 32MP Dengan bukaan cahaya yang sama Dan untuk hasil foto tentu ada pembeda Menurut gua dalam segi skin tone Di A52s 5G lebih konsisten Ya ketika kalian mau selfie menggunakan Fitur portrait mode sampe normal mode Hasil skin tone nya tuh mirip Beda dengan A52 versi 4G Itu ketika gua melakukan foto pake portrait mode Skin tone lebih kemerahan Padahal fitur beautify Ataupun skin smoothness udah gua matiin 0 di kedua hape Begitu gua pindah ke mode normal Itu jadi lebih natural Tapi Tapi di A52s bisa lebih terlihat natural Pokoknya lebih sesuai preferensi Masih dalam segi kamera Tapi gua akan bahas dalam segi perekaman videonya Yes memang kedua hape ini support resolusi up to 4K 30fps Dan tersedia optik image stabilization Seperti yang udah gua mention tadi Tapi Untuk perekaman video Ada sedikit perbedaan Ya Walaupun ga gitu kesektifikan Tapi tetep gua mau kasih tau ke kalian Ketika gua nge-record di resolusi 1080p 30fps Somehow Gerakan di A52s 5G itu lebih terlihat natural Ga kaku kayak di A52 biasa Yang terlihat kaku dan kayak berasa robot aja Artificial Dan ketika gua pindahin ke lensa ultrawide Ya Seperti yang kalian lihat juga Di A52s lebih natural aja Walaupun memang berasa wobbly Ketimbang di A52 yang lebih stabil Tapi somehow Ya itu tadi sih Kaku Gua berharap Semoga di A52s 5G Bisa di improve lagi Supaya ga wobbly aja Ketika nge-record di lensa ultrawide Body hape ini tuh sama persis Dengan A52 sebelumnya Dimulai dari bahan material Menggunakan polikarbonate Dengan finishing made of halus Terus ketipisan di 8,4 mm Dan bobek beratnya di 189 gram Jadi 100% sama persis Tapi ada satu pembeda Dalam segi warna Masing-masing line up punya warna ciri khas Di A52 tersedia warna awesome blue Sedangkan di A52s 5G Tersedia warna awesome mint Jadi kalo ditanya Bang, mending beli warna yang mana? Jawaban dari gua Belilah warna yang emang tersedia di line up tersebut Jadi supaya keliatan pembeda aja Walaupun ujung-ujungnya pake casing Tapi at least ada sedikit pembeda Ketika casingnya dilepas By the way Fitur IP67 Water and Dust Resistance Tentu masih tersedia Tapi saran gua Jangan dilakukan secara sengaja Karena warna akan void Ketika hape ini rusaknya karena air Jadi ini jatuhnya lebih ke fitur emergency aja Dan ada satu lagi hal kecil yang cukup disayangkan Di box pembelian A52s 5G Sudah tidak tersedia free jelly case Kayak di A72 Jadi harganya naik Tapi udah dapet jelly case Kayak di A52 Sedih sih Sistem unlock di HP ini Tentu masih menggunakan fingerprint under display Yang sama kayak A52 sebelumnya Tapi begitu gua coba sedikit compare Performa unlock mana yang lebih ngebut Ternyata di A52s 5G ini Bisa sedikit lebih ngebut Ketimbang A52 Padahal sidik jaringnya gua daftarin yang sama Dan begitu gua coba re-register ulang Ya masih ngebut di A52s 5G Jadi sedikit improvement Dan lebih baik Oh iya Dalam soal varian A52 kan tersedia 2 varian Ada 8x128GB Dan 8x256GB Jadi lebih fleksibel Tapi sayang banget Di A52s 5G Cuman tersedia 1 varian aja Yaitu 8x256GB Alias yang tersedia cuma varian tertinggi aja Jadi antara bagus dan enggaknya Bagus karena 256GB Tapi enggaknya harganya makin naik Nggak ada harga yang lebih murah kayak di A52 lah Oh iya sedikit tambahan Walaupun HP ini cuma punya 1 varian Tapi ada fitur namanya RAM Plus Jadi ketika RAM-nya dirasa 8GB udah overload Masih ada RAM yang bisa di-expand sampai 4GB Menggunakan kapasitas ROM yang ada Dan RAM Plus ini akan otomatis berjalan Tanpa bisa kita atur Pokoknya ada AI-nya lah So guys itu dia video review Samsung A52s 5G versi channel up to date ID Dengan sedikit komparasi dengan Samsung A52 versi 4G Kalau ditanya Bang Misalkan gue user Samsung A52 Mau upgrade ke Samsung A52s 5G Apakah layak? Menurut gue Tahan aja Tabung mungkin di next A53 bisa lebih signifikan Tapi kalau misalkan kalian lagi nyari HP baru Direntang harga 6 jutaan yang rasa-rasa ala flagship Samsung A52s 5G ini layak dipertimbangkan dan worth it Kalau misalkan Samsung terus melakukan inovasi seperti ini Di kelas mid-range Wah mereka nggak akan hanya sukses di kelas flagship Tapi di mid-range-nya pun bisa lebih sukses lagi So thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekaligus nyalain notifikasinya juga Supaya kalian tahu kapan video baru di upload And as always Stay safe, stay healthy And stay updated with up to date